Hari ini Intan mau membahas tokoh yang bernama Yoshiko Kawashima. Loh kok Cintan bahas tokoh Jepang? Dia ini bukan tokoh Jepang guys, dia itu orang Tiongkok lahir di dinasti Cing. Dia darah biru loh, keturunan kaisar kedua Hong Taichi. Tapi meskipun dia cantik, dia ningrat, jalan hidupnya itu penuh drama. Mulai diperkosa ayahnya, kerja keras membanting tulang. Padahal zaman dulu cewek itu jarang yang bekerja keras. Dan pekerjaannya ini membawa dia kepada kematian yang menganaskan. Beberapa kali kisah Yoshiko ini diangkat di film-film. Kayak gimana sih ceritanya Yoshiko ini? Jajaniho, nama aku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membaca pesan yang masuk via Saweria. Kali ini pesannya itu berupa pesan kepada seseorang. Kayak zamannya radio-radio dulu. Dari Sulham Fun Coban. Tolong sampaikan salam saya buat seseorang yang lagi diriat. Sampaikan ya kak melalui channel ini. Bahwa aku merinduimu dan menantikanmu. Cik, semoga yang diriat. Nonton videonya Intan ini ya. Intan juga kaget banget. Ternyata videonya Intan sampai riat. Intan seneng banget. Terima kasih. Buat teman-teman yang ada di luar Indonesia. Bisa komen dong. Teman-teman yang nonton video Intan di luar Indonesia ini dari negara mana. Intan pengen tau banget nih. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Supaya channel ini bisa lebih baik lagi. Bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau Paypal. Yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria atau Paypal teman-teman itu bisa nulis pesan apapun. Request video atau support. Pertanyaan juga boleh. Yang nantinya Intan bakal bahas di video berikutnya. Juga ada kabar gembira lagi. Buat teman-teman yang tanya loh bajunya Cik Intan ini beli di mana. Nah sekarang ada Intan kasih linknya ya di deskripsi. Silahkan dikepoin. Oke let's start. Yoshiko Kawashima lahir pada tanggal 24 Mei 1907. Nama lahirnya adalah Aisin Gyoro Xianyu. Dia adalah putri ke-14 dari pangeran Shu yang bernama Shanxi. Kalau Shanxi ini ditelahi nenek moyangnya dia itu ada keturunan Hong Taichi. Kaisar kedua dinasti Jing. Keturunan putra sulungnya di Hong Taichi. Yaitu Hoke. Oh putra sulungnya kaisar berarti Hoke itu putra mahkota dong. Sempet sih Hoke ini dinominasikan menjadi putra mahkota. Tapi sayangnya Hong Taichi ini meninggal sebelum dia itu mengumumkan siapa putra mahkota. Sehingga setelah Hong Taichi meninggal Hoke ini dijegal pamannya sendiri. Yang menominasikan fulin anak Hong Taichi yang lain untuk menjadi kaisar berikutnya. Dan yaudah akhirnya Hoke gak jadi kaisar. Mestinya kehidupannya Yoshiko ini baik-baik saja. So far so good. Ningrat ya kan segalanya sudah terpenuhi. Sampai terjadi revolusi Sin Hai di tahun 1912. Ini revolusinya dokter Sun Yat-sen. Dia menggulingkan dinasti Qing dan menjadikan Tiongkok menjadi negara republik. Intan pernah bahas tentang revolusi Sin Hai ini. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya ini ya linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena revolusi Sin Hai itu kerajaan Qing itu jadi kacau semua. Sehingga Shen Yu pun yang saat itu berusia 8 tahun itu dikasihkan ke teman dari San Chi yang bernama Naniwa Kawashima. Diadopsi oleh Naniwa. Yang Naniwa pada saat itu pekerjaannya adalah agen mata-mata Jepang. Setelah diangkat anak oleh Naniwa, nama Shen Yu berubah menjadi Yoshiko Kawashima. Di tahun 1922 San Chi meninggal. Sesuai aturan tradisi Manchu, kalau seorang suami meninggal istrinya harus ikut. Jadi ibunya Yoshiko dipaksa bunuh diri untuk menemani San Chi di alam bakar. Saat Yoshiko beranjak dewasa, dia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Sehingga Naniwa pun gelap mata. Mumpung San Chi sudah meninggal, istrinya San juga sudah meninggal. Naniwa memaksa Yoshiko untuk berhubungan berkali-kali dengan paksaan. Sehingga ini menyebabkan Yoshiko itu depresi. Pernah ya pada suatu hari itu ada cowok, dia itu ngedeketin Yoshiko. Ya namanya aja kencan ya, kepengennya seneng-seneng. Tapi kok malah Yoshiko itu omongannya pengen mati-pengen mati mulu. Sampai ya si cowok itu gemes banget, sampai dia bilang yaudah deh kalau kamu mau mati ya mati aja. Yoshiko langsung ngambil pistol, sudah narik pelatuk. Tapi hal itu berhasil dicegah dan dari situ itu tahu apa yang dilakukan Naniwa terhadap Yoshiko. Pernah juga Yoshiko itu kirim surat ke saudaranya yang sama-sama klan Aisin Gyoro. Saudaranya itu, itu ngejawabnya kayak gini. Untuk sementara kita nggak bisa mutusin. Soalnya kan nggak enak kan kalau aku ngambil kamu kan nanti aku bisa musuhan sama Naniwa. Lawang aku masih butuh sama Naniwa kok sabar dulu ya. Malah bilang kayak gitu saudaranya. Dampak lain dari depresinya Yoshiko. Pada tanggal 22 November 1925, Yoshiko memutuskan untuk berhenti menjadi wanita. Yoshiko itu foto, fotonya itu pakai baju kimono, wismacak perempuan kayak gitu. Habis foto dia langsung potong rambut, beli baju cowok, dandan kayak cowok dan merubah namanya menjadi Ryo Suke. Di tahun 1927, Naniwa itu mengatur pernikahan antara Yoshiko dan Ganjur Jap. Ganjur Jap itu anak jenderal Mongol. Tapi pernikahan Yoshiko dan Ganjur Jap itu cuma bertahan 3 tahun. Kemudian setelah bercerai, Yoshiko itu ke Tiongkok. Dia happy-happy bersama pacar-pacarnya. Pacar cewek ada, pacar cowok juga ada. Saat Yoshiko berada di Shanghai, dia bertemu dengan intel Jepang yang bernama Ryukichi Tanaka. Dan ini adalah awal karir Yoshiko sebagai mata-mata. Diajari sama Tanaka, bahkan Yoshiko tinggal dengan Tanaka. Tanaka sekalian manfaatin Yoshiko yang punya kontak bangsawan Mangcu dan bangsawan Mongol untuk memperluas jaringannya. Terus pada suatu hari Tanaka disuruh kembali ke Jepang. Yaudah akhirnya Yoshiko tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai mata-mata yang bekerja di bawah Jenderal Kanji Doihara. Jenderal Kanji Doihara menugaskan Yoshiko untuk merayu Huyi supaya menjadi kaisar Mancuko. Siapa sih Huyi itu? Dia adalah kaisar terakhir dinasti Qing yang tentunya sudah tidak menjabat lagi sebagai kaisar. Disuruh menjadi kaisar di Mancuko. Mancuko itu apa? Mancuko itu Mancuria yang pada saat itu diduduki Jepang. Jadi namanya jadi Mancuko. Yoshiko memanfaatkan kepercayaannya Huyi yang masih menganggap Yoshiko itu saudara sama-sama klan Aisin Kyuro. Kemudian Huyi pun berhasil menjadi kaisar Mancuko. Dan Yoshiko menjadi penasehat militer Huyi. Yoshiko juga membentuk pasukan. Pasukan itu terdiri dari bandit-bandit. Sehingga di tahun 1932 terkumpul 3.000 sampai 5.000 pasukan. Dan mereka itu dilatih untuk menumpas geng-geng anti Jepang. Jepang happy dong. Sampai Jepang ini menjuluki Yoshiko itu John of Art-nya Mancuko. Yoshiko itu sangat dihormati. Sangat disanjung-sanjung sampai Yoshiko itu diundang di radio-radio. Banyak cerita fiksi dan semi-fiksi tentang Yoshiko itu yang dimuat di koran-koran. Kayak pahlawan gitu lah. Nah kalau Yoshiko terkenal statusnya mata-mata itu jadi gak ada fungsinya. Namanya aja mata-mata kerjanya sembunyi-sembunyi lah kok dia malah terkenal. Itu yang pertama. Yang kedua akhir-akhir itu omongannya Yoshiko itu kok malah mengkritisi Jepang. Sehingga Yoshiko pun dipulangkan ke Jepang. Diawasi secara ketat di Jepang. Tapi Yoshiko berhasil kabur ke Tiongkok. Pada tanggal 11 November 1945 Jepang menyerah kepada seputu. Jepang angkat kaki dari Tiongkok. Sehingga Yoshiko pun itu ditangkap dan dipenjarakan di HP atas tujuan pengkhianatan. Nah pengkhianatan itu guys hukumannya fonisnya mati. Pengacara Yoshiko itu berusaha meringankan hukuman Yoshiko. Minimalah bisa turun dikit dari dakwaan pengkhianat jadi penjahat perang. At least ya kalau dakwaannya itu penjahat perang. Bisa lah lolos dari hukuman mati. Tapi ya harus dengan penuh perjuangan juga. Nggak mutlak hukuman mati untuk penjahat perang. Untuk membuktikan bahwa Yoshiko ini bukan pengkhianat. Yoshiko harus bisa membuktikan bahwa dia itu warga negara Jepang. Yoshiko bolak-balik kirim surat ke Naniwa. Dia minta dokumen yang menjelaskan bahwa dia adalah warga negara Jepang. Naniwa ya merasa bodoh amat. Dia nggak mau repot. Dia juga cari aman. Nggak mau ikut-ikut lah masalahnya Yoshiko. Naniwa nggak mau ngasih dokumen itu ke Yoshiko. Yoshiko dan pengacaranya itu mikir gimana caranya. Supaya bisa membuktikan Yoshiko warga negara Jepang. Ganti tahun lahir kayak gimana atau bilang saja kalau saat Yoshiko lahir itu orang tuanya lagi pelesiran ke Jepang. Ya tapi gimana-gimana karena Yoshiko itu darah biru catetannya itu ada lengkap. Ada lagi cara. Eh kamu punya temen nggak yang bisa membuktikan bersaksi bahwa kamu itu warga negara Jepang. Oh ada aku punya temen baik. Dia itu artis. Aku plek banget sama dia. Tapi artis pun dia ya nggak mau namanya rusak. Dia ya nggak mau repot-repot. Dia nggak mau ambil resiko. Artis pun meskipun temen baiknya Yoshiko. Dia nggak mau nolongin Yoshiko. Ya udah. Persidangannya Yoshiko ini lucu banget guys. Persidangan pertama itu yang hadir itu banyak banget orangnya itu berjubel-jubel. Ada 3.000 orang. Sehingga persidangan Yoshiko yang pertama ditunda besoknya. Ditunda besoknya yang datang malah lebih banyak lagi. Kemarin 3.000 sekarang 5.000. Terus ditunda lagi. Sampai akhirnya di persidangan ketiga itu Yoshiko dipindah kota. Pengadilannya di luar kota itu pun yang boleh masuk cuman pers saja. Kesimpulannya Yoshiko itu gagal membuktikan bahwa dia adalah warga negara Jepang. Akhirnya pada tanggal 20 Oktober 1947 Yoshiko difonis mati dengan tuduhan pengkhianatan. Pada tanggal 25 Maret 1948 Yoshiko dieksekusi dengan cara ditembak di bagian kepala. Jasad Yoshiko dipertontonkan di publik. Kemudian setelah itu ada biksu Jepang yang merasa iba dia mengkremasi Yoshiko. Abunya Yoshiko itu dikasihkan ke saudara angkatnya yang berada di Jepang. Sama saudara angkatnya abunya Yoshiko ini dikasihkan ke kuil Sorinci di Matsumoto. Oke sampai disini dulu bahasan Intan tentang Yoshiko. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty di Tiongkok. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.